hai semua assalamualaikum di video kali ini aku mau ajak teman-teman ikutin aktivitas aku di dapur selama bikin pesanan frozen food nah ini kebetulan aku ada pesanan frozen food 3 macam risole sayur, cireng nisi dan juga sosisolo ini pesanannya untuk diantar di hari sabtu pagi ya jadi ini aku buatnya itu di hari jumat siang ya teman-teman nah yang pertama aku bikin ini isian untuk risole sayur jadi kali ini aku bikin isian risolesnya itu tanpa menggunakan mihun ya teman-teman jadi cuman isian kentang dan wortel aja selanjutnya setelah bikin isian untuk risoles ini aku langsung bikin isian untuk cireng isi ayam sumir pedas ini lumayan banyak ya teman-teman karena memang lumayan banyak yang suka untuk cireng satu ini nah setelah bikin isian dan cireng lanjut aku bikin isian untuk sosisolo ini sama menggunakan ayam juga ya teman-teman untuk resep isian-isiannya isian risoles, sosisolo, dan juga cireng sebelumnya pernah aku share videonya jadi nanti teman-teman langsung klik link yang ada di deskripsi aja ya setelah isiannya semuanya langkah selanjutnya aku bikin adonan kulit risoles disini aku bikin satu kilo tepung dulu ya teman-teman untuk resepnya biasa yang aku gunakan resep kulit risolesnya ya kemudian masukkan air lanjut di mixer sampai tidak ada tepung yang bergerindil nah kalau tepungnya sudah tidak ada yang bergerindil selanjutnya masukkan 4 butir telur jadi untuk 1 kilo tepung terigu ini aku gunakan 4 butir telur ya setelah telurnya semuanya masuk lanjut masukkan minyak goreng sebanyak 8 sendok makan lanjut ini di mixer atau dicampur sampai tercampur rata dan masukkan sisa airnya kembali ya kalau kekentalannya sudah cukup ini sudah bisa digunakan nah lanjut aku bikin kulit risolnya ya teman-teman disini aku seperti biasa menggunakan 2 teflon di 2 tungku kalau teman-teman mau lebih cepat teman-teman bisa pakai wajan kualik ya tapi karena aku gak punya jadi aku pakai teflon aja ini teflon yang aku gunakan diameter 22 cm ya setelah semua kulit risol dibuat selanjutnya aku bikin risoles sayur ini langsung aku bikin ya teman-teman selanjutnya kalau udah bikin risoles sayur lanjut bikin sosisolonya ya lakukan sampai semuanya selesai kemudian untuk risolesnya disini aku baluri dengan tepung panir kebetulan tadi ada sisa adonan kulit yang masih sisa jadi untuk balurannya aku pakai sisa dari adonan kulit ya nah ini aku mau kemas jadi aku menggunakan mica ukuran 3x ini aku isi 5 peaches ya nah seperti ini jadi ini pas banget micanya untuk 5 buah jadi untuk risoles dan sosisolo ini gak aku kemas di mica semua ya teman-teman karena sebagian ada untuk pesanan di hari minggu yang matangnya seperti itu jadi setelah dikemas ini mau langsung aku taruh freezer untuk diantar besok pagi nah karena ini sudah sore jadi aku mau bersih-bersih dulu lanjut bikin cireng setelah maghrib ya nah setelah sholat maghrib disini aku lanjut bikin adonan cireng dan langsung aku bentuk mohon maaf sekali tadi pada saat membuat adonan cirengnya itu gak aku rekam ya teman-teman tapi kalau teman-teman mau resep cireng yang lebih detail teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi itu semuanya aku jelaskan cara pembuatan dan resep cireng isinya ya ini salah satu cireng yang best seller dan lumayan banyak penyukanya karena disini aku bikin kulitnya itu agak tebal dan isiannya itu beneran banyak ya teman-teman jadi gak kempes pada saat matang dan cirengnya ini setelah dingin itu gak keras sama sekali ya tapi memang kalau sudah dingin itu sudah tidak crispy teman-teman kalau semua cirengnya sudah dibentuk lanjut mau aku rebus seperti biasa dan ditaburi dengan tepung tapioca ya tujuannya supaya pada saat dibekukan cirengnya bisa lebih set dan tidak menempel satu sama lain kalau teman-teman mau langsung digoreng untuk konsumsi sendiri juga bisa banget ya tapi disini aku rebus dulu supaya lebih awal nah ini alhamdulillah semuanya sudah selesai ini tinggal aku packing ini sebagian untuk risol dan sosisolnya sudah aku packing dan ini mau aku packing cirengnya disini aku menggunakan plastik khusus untuk frozen food ya teman-teman tapi bukan yang emboss karena yang emboss itu harganya agak lebih mahal dan ini aku kan tidak di vakum ya jadi aku pakai plastik frozen food yang polosan seperti ini aja untuk satu pack itu aku isi 12 peaches dan ini langsung aku sealer ya teman-teman untuk harga jualnya sendiri teman-teman bisa menyesuaikan dengan bahan-bahan yang teman-teman beli karena setiap darah itu harga bahan pokoknya itu berbeda tidak bisa disamakan ya teman-teman jadi disesuaikan aja dihitung modalnya berapa dan harga jual disesuaikan dengan daerah masing-masing nah ini alhamdulillah semuanya sudah selesai dan ini mau aku taruh di freezer supaya semuanya beku karena ini mau dikirim besok pagi jadi pas dikirim itu sudah dalam keandaan beku ya teman-teman jadi bisa awet di perjalanan karena ini dikirimnya menggunakan ojek online jadi ini harus dikirim dalam keadaan beku supaya kuenya tidak rusak nah sudah cukup aktivitasku hari ini semoga video aku menginspirasi ya nah buat teman-teman yang suka dengan video aku jangan lupa like, komen dan subscribe dan berikan tanda loncengnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati